Intro Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami Ya Pemirsa banjir yang melanda ratusan desa di Kabupaten Melawi semakin tinggi Ratusan rumah terendam Pemerintah Kabupaten Melawi bekerjasama dengan lintas sektoral Membuka tempat pengungsian di SDN 6 Nangapedoh Namun sebagian warga masih memilih mengungsi di kediaman senak pewarga Yang berada di lokasi lebih tinggi Banjir yang sudah terjadi hampir dua pekan Membuat tak sedikit warga yang harus mengalami kerugian besar Karena usaha peternakan dan sejumlah harta benda yang tenggelam Sejumlah warga yang rumahnya terendam juga tak sedikit yang mengalami sakit Seperti di wilayah desa Pal Ketinggian air sekitar apa meter Pak? Sekitar lebih dalam rumah Sekarang mengungsi mana Pak? Di rumah dulu Rumah? Kedalaman air? Sekitar Anda tahu Sekitar itu Satu meter lebih Satu meter lebih lah Di dalam rumah ya Ngungsi sih kemana sementara? Untuk sementara masih sendiri di rumah Belum ngungsi Yang lain udah ngungsi Kepala desa Pal Kepala desa Pal bekerjasama dengan tim medis dinas kesehatan Bergerak melakukan pelayanan kesehatan gratis Mengunjungi warga menggunakan perahu Desa Pal sudah terendam banjir kurang lebih satu pekan atau satu minggu Ini hari yang ke-6 atau ke-7 di lapangan Tinggi air Tinggi air 2 meter setengah sampai 3 meter Kalau sebulan yang lalu rumah diperkirakan 800an yang terendam Sekarang sudah hampir 90% terendam rumah-rumah yang berada di 4 dusun Soekarman mengatakan Desa Pal merupakan desa yang menjadi langganan banjir Dalam setahun banjir sudah 8 kali terjadi Soekarman menambahkan Kendati banjir semakin meninggi Namun baru 5% warga yang mengungsi Dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat Gusti EDI News melaporkan Terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat melanjutkan akhir jelas Anda Dan sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan Anda